Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat con kembali lagi bersama con adis channel Apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat dan selalu lancar rezekinya amin Di video kali ini saya akan membahas tentang penemuan makhluk misterius di hutan Ya makhluk misterius Tapi sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dulu Kena subscribe itu gratis dan yang paling penting untuk perkembangan channel ini agar lebih baik ke depannya Terima kasih Intro dulu Baru-baru ini masyarakat desa lalang luas kecamatan Limangkoto Kabupaten Mukumuko Provinsi Bengkulu Telah digegerkan oleh cerita dari seorang warga yang menemukan makhluk misterius di hutan Yang dia pulang dari kerja dia menemukan sesok yang aneh gitu lah Menurut dari pengukuan orang yang menemukan atau ceritanya Sesok itu adalah seperti manusia yang memiliki janggut dan juga berdiri tegak Namun anehnya dia di hutan itu telan-teman dan lagi makan buah-buah Buah apa ya? Buah durian kayaknya Tapi penemuannya itu ada juga yang di hutan ada juga yang di ladang atau kebun durian orang Barangan dengan munculnya cerita penemuan makhluk misterius Ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa pondoknya di ladang juga dibakar oleh orang Kalau seandainya orang waras atau juga orang yang tidak waras Yang penting pondoknya dibakar oleh orang Dan banyak juga masyarakat yang mengaitkan kedua cerita ini ada berkaitan Ada juga yang berkomentar bahwa sesok makhluk misterius itu adalah orang gila Dan yang orang gila itu membakar pondok tersebut Berbagai macam tanggapan masyarakat Ada yang bilang itu penunggu atau jelmaan jadi-jadian atau juga emang orang gila gitu Namun menurut saya itu tak tahu juga bagaimana dengan pendapat kalian tinggalkan di kolom komentar Dan setelah beberapa hari muncul cerita tersebut Redar lagi foto yang berhasil ditangkap oleh kamera CPAP atau kamera trap Yang seperti itulah kamera yang dipasang di hutan Yang berbulan-bulan gitu Dan dapat merekam atau menangkap gambar dari sosok makhluk tersebut Ya memang seperti itu Dia badan besar, telanjang dan berjalan di hutan Seperti gambar disini Ini gambar yang berhasil ditangkap asli Bukan editan atau gimana-gimana lagi gitu Ini adalah asli real dari kamera yang dipasang tersebut Belum tahu apakah faktanya itu Atau orang yang memang saya ngajak iseng Tapi menurut cerita yang ditemukan yang lebih dulu Itu seperti gambar disini Atau seperti foto ini Bagaimana menurut kalian? Ya mungkin ini saja yang dapat saya informasikan Dari sebuah cerita tersebut dan foto-foto ini Namun disini membuat penduduk heboh Atau juga geger Ada juga merasa takut Ada juga yang merasa penasaran Dan bagaimana lain Terima kasih telah menonton